Intro Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Maggie Kahyashima Kali ini kita masih ada di air terjun kajap-kajap Yang terletak di wilayah desa Olung Nango Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Intro Oke guys, hari ini saya, Ruli, Dodi, Riwut, dan Suan Akan menelusuri air terjun kajap-kajap Yang kata masyarakat terdapat air terjun dengan ketinggian Kira-kira 30 meter dari permukaan tanah Nah, mau tau keseruan perjalanan kami? Yuk, ikuti terus video ini Tonton sampai habis Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman Bye-bye Jadi begini teman-teman Air terjun kajap-kajap merupakan air terjun yang terletak di wilayah desa Olung Nango Namun, buat teman-teman yang mau kesini bisa melewati desa Olung Nango Kemudian melewati mentiwap dulu Karena untuk kerintisan jalannya masih belum tersedia dari desa Olung Nango Oleh karena itu teman-teman Perjalanan kita kali ini akan sedikit menantang Dan kita akan melewati rintangan seperti melewati lembah, bukit-bukit, dan berbatuan yang licin Kemana arah Mahanyan? Kesana? Jauh lah Tapi kajap-kajap memang ada lah Sungai kajap-kajap Yang air terjun tiga tiga Dimana? Oh Oke teman-teman Karena hari sudah menjelang malam Dan kami ternyata tersesat sampai ke muara kajap-kajap Untungnya kami bertemu dengan masyarakat Desa Mahanyan Yang pada saat itu sedang memasang rengge Atau bila di bahasa Indonesia akan itu Semacam jala ya teman-teman Awalnya kami mau membuat pondok di dekat muara kajap-kajap Namun masyarakat yang kami temui tadi Menawarkan kepada kami untuk tinggal di balai Atau pondok bekas orang menugal di tempat itu Di pinggiran sungai Jadi guys Kami Sampai di pondok orang Untuk malam ini mungkin kita akan bermalam disini Masih belum mandi Masih menyiapkan makanan untuk makan malam Disini ada ruli Iya Iya Jalup amat dong Kaki yang sedang sakit Dari sini ke sini Tapi hilang Membuat kebelas kopi Jadi inilah ruli Tersepat Para petualang ya Tapi Atau merah Oke teman-teman Malam ini kami akan menginap dulu Di balai masyarakat Mahanyan Dengan bekal beras Dan sayur seadanya Untuk mengganjal perut kami pada malam ini Oke Tetap ikuti video ini sampai habis Tonton sampai habis ya guys ya Dan jangan lupa subscribe Sambil menikmati indahnya Suasana balai Dan daun-daun padi yang bermekaran Kami menyiapkan diri Untuk perjalanan kami selanjutnya Yaitu Menemukan air terjun kajap-kajap 30 meter Dan Menikmati segelas kopi hangat Sebagai modal kami Untuk berjalan kaki lagi Terima kasih telah menonton Akhirnya Nah itu kan air terjun malah saja tinggi Jadi kalau kita bisa menumbang Kajak-kajak Yang paling tinggi Nah itu Kita ini paling tinggin Kita kalah Jadi kalau aku kasih Itu dimana Kita Kita Langsung di propiri Setelah matters Ditumpang kkanan Asi memang Segerak terjun tinggi Bisa Kita Jadi Kalau Terjalan Bisa 절 Bisa El Bisa Tentang Tentang Usai menyeberangi sungai Mahanyan atau Muara Bumban, kami pun segera kembali mengusuri sungai-sungai dan riuk-riuk air terjun kemarin yang tidak kalah indahnya dengan air terjun kajap-kajap 30 meter yang menjadi sesaran perjalanan kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perjalanan yang melelahkan dan kadang membuat kami terjatuh tidak menyurutkan semangat kami untuk tetap menelusuri air terjun kajap-kajap 30 meter ini. Dan akhirnya, jerih lelah dan perjuangan kami terbayarkan. Kami akhirnya dapat menemukan air terjun kajap-kajap satu tingkat dengan ketinggian 30 meter yang ada di wilayah desa Olungan. Dengan suasana hutan yang masih alami dan udara segar membasahi tubuh kami, sangat disayangkan jika objek wisata seindah ini tidak kita jaga kelestariannya. Nah, itu dia guys, pemandangan langsung air terjun kajap-kajap 30 meter yang dikatakan indah suasananya oleh kalangan masyarakat di tempat kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Buat teman-teman yang belum pernah datang ke Kalimantan, inilah alam kami yang hijau. Dan banyak potensi alamnya, khususnya air terjun, dan masih banyak pohon-pohon yang besar. Sekian dari kami, anak desa, kami bangga menjadi orang Dayak, dan kami bangga menjadi orang Indonesia. Senang, kami merasa sangat bangga bisa menunjukkan alam kami kepada kalian. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.